Oke teman-teman, ini adalah episode ketiga saya bincang-bincang dengan Hennie Aini, mahasiswa yang pernah berkuliah di Korea University. Halo Henn, ketemu lagi. Halo, oke. Panjang ya. Panjang ya obran kita, jadi harus kita putus menjadi tiga episode, biar semua penasaran tentang Korea ya. Yang ketiga ini aku pengen tanya soal ini Henn, pasti kamu waktu kuliah di sana kan mengalami, apa namanya, Ramadan ya, puasa di sana ya. Dua kali. Dua kali ya, itu gimana itu di sana? Perbedaannya pasti jauh sekali. Masya Allah, secara spiritual itu sangat bagus sekali, sampai pada saat pulang itu mamaku itu langsung, Kamu di sekolah di Korea, apa sekolah di Al-Azhar ya? Kenapa begitu? Kenapa? Perubahan, kalau menurut saya tanya Mbak Novi, perubahanku itu drastis banget. Dari yang biasanya sholat itu, oh ternyata sekarang tuh begitu denger Adhan tuh langsung sholat. Alhamdulillah. Padahal di sana minoritas ya? Karena apa Mbak, sholat untuk menurut sholat itu ya, denger Adhan kan enggak, mesti pakai HP ada. Terus, aku tuh tiap saat itu kan pulang dari jam 10 sampai jam 5 kan ya. Nah, kalau pas ada tambahan pelajaran, itu mesti aku keteteran yang di sholat asar. Tapi kalau enggak ada tambahan pelajaran, aku aman. Aku sholat duhur kan, aku bisa pulang ke kosel, pulang ke apartemen, bisa makan siang sambil sholat kan. Nah, nanti sholat jam 5 udah pulang, bisa nyampe kan sholat asar. Kalau ada kelas yang mau lar, ada perpanjangan atau penggantian itu, waduh. Masya Allah Mbak, bayangkan di tempat mana kira-kira aku sholat. Dimana, dimana? Karena di gedungku itu aku di lantai 4, itu lantai tinggi. Paling paling tinggi, karena masih gedungnya lama. Aku tuh bingung. Aduh, awalnya tuh tadinya aku pengen ke tangga darurat yang atas sendiri. Kan kalau lantai 4 kan otomatis tangga daruratnya kan enggak ada ini ya. Enggak ada yang lewati gitu ya. Ternyata, oh ada rooftop. Itu Mbak, saat itu aku di lab itu aku sudah spare. Semacam kayak mat gitu. Mungkin kayak tikr-tikr yang di gudung, kayak koran gitu. Kita masukin tas sama aku bawa. Karena buat wudhu kan kalau kaki kan enggak bisa kalau disana. Nah, itu aku buat jaga-jaga aja sama mukana kan bisa di setiap saat. Walaupun jaga-jaga kalau ada atas itu kan, kalau ada perpanjangan. Jadi pas pernah nyampe itu, dapat perpanjangan kelas, aku izin. Aku izinnya ya toilet aja, enggak mau izin. Nah, ada-ada aku, enggak ada perpanjangan kelas. Aku enggak mungkin nanya. Dan lagian mereka enggak mungkin nanya. Iya, karena yang paling susah tuh kalau pas satu kelasnya ada di lab. Disini, kan di labku. Karena kan di labku itu kan lab-lab doang. Enggak ada ruang kelas yang kosong. Jadi aku enggak bisa sholat. Tapi kalau pas perpulihannya itu diadakan di gedung lain-lain, itu kan aku bisa nyari kelas kosong tau, Mbak. Takutin, aku bisa sholat itu. Nah, itu enggak. Akhirnya aku lari ke rooftop kan. Lari ke rooftop itu aku juga berdua. Ya Allah, jangan sampai ini ada ajumah yang bisa dikunci. Aku bisa payah. Maksudnya aku pasti kira aku harus bawa HP. Kalau enggak, lah ya kalau dikunci di rumah. Pas di rooftop itu, uangnya ruang-ruangnya memang bagus. Dan semasa itu sholat kan. Masya Allah. Pada saat aku sholat itu, Mbak. Itu salju pertama kali turun. Aku sholat itu sampai nangis. Ya Allah. Aku selalu, jangan lalui gini. Ya Allah, udah deh ya Allah. Kalau aku balik ya Allah, aku enggak akan unda-unda panggilanmu. Masya Allah. Aku tuh nangis. Beda ya? Karena pertama kalinya aku selalu di tempat darurat itu itu. Jadinya aku tuh nangis berpes milik. Gini-gini apa? Makanya begitu pulang kerja itu ya langsung di kantor. Dan itu ya sholat. Kalau dulu sebelum pandemi ya langsung ke masjid. Makanya Mbak Novi sampai kaget. Mbak, aku cekin ke masjid. Tidak mau. Tidak yang sama aku, Mbak. Aku tuh sekarang pelurusan Al-Azhar kok. Al-Azhar dari Bangkora ya aku. Alhamdulillah. Itu memang momen ya. Bagi orang memang momen. Kita disitu. Terus kalau Ramadan sendiri, suasana ininya gimana? Kalau Ramadan karena aku enggak separah untuk jam. Jam puasanya itu memang. Enggak separah. Enggak separahnya teman-teman di Europe ya. Paling enggak aku tuh imsak jam 2. Karena aku waktu itu kebetulan bulan setelah summer kayaknya. Agustus ya. Jadi setelah summer. Summer mungkin lebih panjang lagi. Jadi aku tuh imsak itu jam 2. Bapak puasa jam setelah 9. Hah? Setelah 9 malam. Dan ini parahnya itu Mbak. Setelah 9 malam? Jam 2 pagi imsaknya. Jam 2 pagi itu imsak. Karena subuh jam setengah 3. Jam 3an. Buka puasanya jam setengah 9 malam. Jam 9 kelas perempat. Cobaanku. Cobaanku itu karena aku tuh kan kalau puasa itu kan makanya berbeda turun ya. Karena aku setelah jam 5. Setelah lap hour itu kan aku ada kelas bahasa Korea. Mulainya jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Jadi tomatis aku buka itu kan di dalam kelas tuh. Gak bisa makan. Jadi bawa minum doang. Bawa minum doang. Karena kalau makan nanti nunggu setelah kelas selesai setengah 10 itu baru makan. Jadi biasanya kalau puasa tuh ya makan ya sahur sekaligus buka. Buka sekaligus sahur. Yang mana sanggup aku jam 2 makan lagi. Perut kan sudah. Iya. Sudah bedung. Gak karu-karuan. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Sudah gak nyaman gitu. Jadinya ya itu makanya aku aduh aku inget-inget kalau puasa itu aduh sehari bisa PP kampus berarti lebih dari 8 kali. Jadi kamu kurus lah ya disitu ya bulan Ramadan. Ya makanya kurus gitu. Terawah gimana ya? Kalau terawah. Aku kalau terawah cuma bisa pada saat satu minggu. Karena harus di Itaewon tadi itu toh. Itaewon. Ada ya masjidnya. Oh oh ada masjid. Suol apa center masjid terbesar di Suol. Jadi orang Jumatan juga gitu. Cuman kalau di sana untungnya memang terawahnya cuma 8 rokaat itu ya. Itu kadang kita bisa witir kadang gak witir. Kita harus lari karena ngejar sampai terakhir. Sampai terakhir kan jam 10. Sampai terakhir jam 10. Jadi kalau kita gak lari waduh gak bisa pulang kita naik aksi harusnya. Jadinya ya jadi ketangkap dari gitu. Jadi kalau disini liburan nyari iftor disana ya. Nyari makan disana. Aku sih gak sebegitu suka karena kan banyak kan kalau di daerah kampung masjid itu kan masakan India ya. Gak bisa masak ini. Aduh kampil kayak gitu. Aduh malah gak kuat itu. Kalian kalau kita sabtu kalau minggu bisanya kita lagi gak capek gak bisa ujian gitu sama temen biasanya udah kita sekalian ini apa namanya jalan-jalan ngabuburit. Terus jadi habis terapai itu kita gak pulang memang kita itikaf baru pulang setelah tapi aku cuma sekali tapi Idul Fitri gimana Henn? Kalau Idul Fitri aku Idul Fitri sholat Idul Fitri di Itewon. Oh di Itewon. Biasanya temen-temen ngajakin sholat di Itewon atau misalnya di KBRI mbak kalau di KBRI kan enak ada lontong opor betul pasti disediain. Cuman KBRI itu jauh jadi males kalau ke sana kadang aduh mau kemana nih selanjutnya habis itu kita jalan-jalan kan gak ada bedanya ya susah tuh kalau nyari aku untungnya aku selesai kenapa milih negara Asia itu biar gak susah nyari beras di negara Eropa kan berarti kalau beli beras harus di pasar internasional kan kalau di Korea kan enak di pasar biasa aja di semua kebiasa beras kan ada nanti kalau ke Itewon baru kita beli ayam yang halal nanti kan aku masak sendiri aku mostly masak sendiri ya makan tuh enak cuman yang gak enak itu yang gak ada takci itu susahnya iya ya air putih terus diinget-inget Korea itu balik lagi kalau karena mereka sangat memperhatikan penampilan mereka suka ngicin Korea itu tapi untuk makanan manis mereka itu sangat mengurangi jadi kalau misalnya kita beli boba atau apa ya itu mesti mereka konsenkasi kamu boba nya itu seberapa dan mereka itu gak suka manis karena pas awal-awal awal-awal aku buka itu kan disana ada kayak apa ini minit polpi itu loh polpi polpi yang aloe vera polpi itu minit polpi itu kan aku beli aloe vera yang gede ya pikirin aku wah seger banget ini mau dibuat terima kasih es batu begitu deng buka aku minum ya Allah enggak rasanya kalau manis manis sudah disesuaikan jadi 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 kalau kalau kita punya minuman-minuman apa ya yang di Indonesia rasanya manis banget kayak minit-minut polpi yang ukurin disitu kan juga ada manis disana tuh kecut duang disini aloe vera juga enak kan disana enggak kecut duang jadi aduh dan gak estet misalnya misalnya pasang sepulang aku wanginya beli sari wangi nyedut nyedut teanget misalnya enggak masukin kulkas enaknya malah di enak kan pikirku juga aduh kadang temen bikin kolak tapi kan juga ada santan dari susu ganti susu cuman disana yang enaknya itu ya mungkin karena kita kalau kita sudah biasa kalau temen-temen yang berpujar puasa tapi ini lucunya temen-temen yang dari luar negeri yang kita tahu mungkin negara islam itu ya kecuali Indonesia dan Malaysia itu ternyata jangan kaget kalau mereka tuh ternyata kita ternyata Islamnya enggak kayak kita ya aku juga kaget temen-temen musir atau apa itu memang orang kaya bagus aja lah kalau jadi masyarakat emang kenapa enggak aku enggak sebaik apaan sih paling orang ini merendah nantinya gitu mereka tuh juga ada enggak posa maka dari negara yang dari yang tan-tan-tan itu loh negara-negara tan-tan-tan pokoknya idinya panjang entah Kazakhstan terus Pakistan atau apa gitu ya tapi yang ketawa gitu loh ada cewek gitu kan cantik banget dia bilang gitu itu sholat ya itu kan temen kosnya temen ku cuma waktu ya kalau kalau yang kayak gitu udah sholatnya kenceng yang harus pake juga begini yang kalau sudah sudah tumpah gitu saya malah jago sama temen ku gini gak sis orang mau meninggal emang gak nunggu tua jadi kadang-kadang mereka tuh juga sama kita kalau di kita tuh ya cowok cowok Indonesia tuh ya untuk Jumatan aja mereka tuh gak peduli kalau misalnya dikasih nilai sama sama profesor nilai B atau minus atau gandulus gak peduli ya Jumatannya Jumatannya mereka izin kalau mereka aja kelas tapi kalau yang temen-temen dari negara lain walaupun orang muslim temen ku sendiri yang ngomong temen ku dari Masa dari kita tuh bilang aku punya temen yang luar biasa ya misalnya Jumat aja mereka gak berduki walaupun dia itu sama profesor apa-apa dia gak berduki gak masalah dia bilang begini aku gak terima lulus disini gak masalah kok tapi memang bergeningnya orang Indonesia sama orang Korea juga profesor tuh juga kadang gak bisa sembarangan sama orang Indonesia karena memang mereka sudah suka sama orang Indonesia jadi gini kalau kata temen-temen dengan orang-orang engineering orang-orang sayang itu ya para profesor tuh lebih suka murid dari Indonesia tuh satu orang Indonesia tuh orangnya pintar-pintar sama orang luar dan kedua yang lebihnya tuh kita tuh punya tata kerama jadi bahasa Korea tuh kan hampir sama kayak bahasa Jawa tau mbak ada tingkatannya ngukul haus kromo jadi di orang Indonesia tuh juga kita sudah biasa gitu loh ngomong menuduh apa tuh sudah kita kan juga walaupun kita gak membungkuk ya tapi kalau kita ada orang tua lewat kan kita mesti ada permisi gini ya nah karena profesor itu kebanyakan profesor itu shock gitu loh sama orang kalau orang Amerika tuh kan kalau gak setuju kan mereka gak gak suka-suka untuk ngomong langsung ngomong itu di depan di depan muka nyebut nama nunjuk-nunjuk mereka gak suka kalau orang Indonesia karena mereka biasa kebebasan berdapat kalau orang Indonesia enggak makanya profesor itu walaupun banyak kalau misalnya di kampus-kampus ITB ITS itu banyak banget profesor yang itu datang profesor lab ya itu datang nyari-nyari nge-hire apa namanya teman-teman kasih beasiswa di labnya karena mereka suka orang Indonesia kayak gitu jadi makanya ketika kalau yang muslim kebanyakan orang Korea itu kalau profesornya itu kalau dia sudah tahu mereka mereka sudah ada asisten profesor yang mungkin profesor masih muda itu kan resek banget ya itu mereka yang sosok ngelarang tapi orang Indonesia cuek loh aku kerja apa kerjaan aku kelarin cepetin gini-gini kerjaan semuanya beres mereka juga bahasa Inggrisnya lebih pintar orang Korea tapi kalau urusan sholat aku di halangan ini kalau kamu mau menentikan bahasa itu aku ya mau gak aja aku bisa pulang ke rumah karena teman Indonesia itu bilang gini orang-orang di sana punya sapi punya sawah di sana kan orang kalau punya sapi itu kan yang berkaya karena sapi lebih mahal daripada sapi lebih mahal daripada dari pada makan sana daging bapi kenapa lebih murah karena bapi sendiri kalau lihat ya bapi kan bisa makan apa aja ya dan sapi kan juga makanya cuma rumput apalagi di negara empat musim kan mesti agak susah jadi kalau di sana bacer orang anaknya penjual daging sapi anak sultan oh bisa pindah sana makanya 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 aku bilang ke teman-teman 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 kalau bilang kamu kalau gak makan bagi bapak kan dia nanti sapi murah daging sapi daging sapi enak kok jadi coba aja itu aja tapi kalau puasa gitu udah udah bisa tapi teman-teman udah pada tau semua aku tau aku gak tau waktu teman-teman jelak oh Ramadan itu gini bentar lagi Ramadan oh iya kalian tau dari mana iya aku liat di TV-TV profesor profesor nyatanya ngasih tau duluan bentar abis ini Ramadan jadi kalau kalau kalian makan nyatai aja usah pake kalau kamu makan masa kamu mau keluar enggak aku disini aja aku disini aja karena aku di Indonesia juga teman kantor banyak banget kali temanku yang agamanya aku gak makan makan biasa yang puasa aku yang puasa yang puasa cuman yang lucu tuh awal Ramadan itu lucu teman-teman nanya kalau puasnya tuh dari kapan sampai kapan karena aku kan ngomongnya bingung yang membahasakan maghrib atau pajuk jadi aku yang ngomongnya dari sunrise sampai sunset gitu ya mereka itu mikirnya itu bukan bukan ke waktu tapi mereka tuh gak tau yang ditangkap mereka tuh ke mataharinya jadi ceritanya waktu itu kita andain-andain bisa lunch bareng aku bisa kok soalnya aku lagi halangan aku bilang kan kalau menstruasi kan gak apa-apa gak boleh puasa kalau gak apa-apa gak puasa terus kita jalankan makan untuk selesai pas dia dasar aku pas aja lagi mendung temenku bilang gini dengan lu geja lucu sih enj tapi kalau kamu misalnya gak mens pun kamu gak apa-apa enj kan kamu gak gak puasa emang kenapa itu kan mendungin mataharinya ya ampun ya aduh maksudku sunrise sama sunset itu tanya kalau sunrise itu kan sekarang mungkin jam 3 besok musim apa itu kan jam 4 gitu-gitu tapi bukan berarti aja gak ada matahari matahari tetep ada aja bahkan ketutupan awal nah kalau gini caranya mendingan aku di rumah aja dong gak kelihatan matahari iya-iya jadi aku bilang ya Allah sama aku aku tuh misalnya ya ampun soalnya kan nanti kalau kita jelasin subuh mereka juga gak ngerti kan ini namanya aku bingung fajar fajar itu apa gitu loh maksudnya aku sunrise itu kan di tiap musim kan ya kalau memang ramadanya kebetulan di musim panas ya mungkin sunset itu jam 3 gitu loh tapi kalau ketepaan musim dingin kan sunsetnya selanam gitu loh jadi apa enaknya di Korea itu kalau puasa gitu ya pas waktu pulang itu habis lebaran tuh kadang mamaku kamu gak nyawur puasa sekalian ya males mas ya malah nyawur puasa kunang gede mendingan nyawur puasa mendingan nyawur puasa mendingan paswai winter kalau di winter tuh enak mbak imsa setengah 6 magret jam 5 oh iya ya ya hampir sama sama kita lebih pendek tuh bahwa imsa setengah 6 oh iya iya lebih pendek lebih pendek dan mamaku gini benak kalah luka tuh mau aku puasa dengan Korea aku mau nyawur Indonesia aku nyawur Korea kan enak puasa tepat banget mendingan nyawur puasa baru baru masa apa-apa jam 5 jam 5 kurang terus enak kalau winter enak tapi kalau mendingan nyawur ramadhan masya Allah iya menarik ya yang ramadhan ini kita akan nanti apa namanya mengetahui juga dari teman-teman di negara lain karena kemarin aku wawancara dinda juga gimana ramadhan di inggris terus ada si indra cerita soal Australia indra enak pendek deh opposite ku jadi musim musim panas di aku musim salju di indra makanya indra itu kan Australia kan Desember itu bukan musim salju musim ini dia dibalik gitu dia panas malah ya makanya puasanya pendek kemarin dia cerita sama aku enak mbak katanya di sana makanya ini aku indah kan barangnya sama Doni tuh mbak aku ini i'm sure heh kalau ujahku posting status biasa kan masakan-masakan saw dan buka heh instaknya duluan nah kok bukanya duluan sana maaf ya bu permisi buka dulu oke makasih ya Hen ya udah sharing-sharing sama-sama cukup lama kita membacak Henny pada malam hari ini dan dia sudah cukup capek nah besok kita harus cek lagi kaget banget ya Hen kenapa WFA oh iya kayak aku dong WFA full ya wes makasih ya Hen thank you banget ya oke assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh i can do it i can do it i can do it